Pria yang ditembak oleh kekasih istrinya di Surabaya, Jawa Timur ternyata selamat dari maut. Korban selamat seusah berpura-pura tewas. Meski pelaku sempat berusaha menembak bagian kepala korban, beruntung peluru hanya menyerepet. Percobaan pembunuhan yang meningpa AS 39 tahun terjadi pada Sabtu 7 Agustus sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat di pinggir Jalan Dusun Karangpandan, Desa Sukolilo, Surabaya. Mirisnya, aksi penembakan ini dilakukan pelaku SJ, yang merupakan kekasih istri korban di depan anak AS yang masih berusia 6 tahun. Dikutip dari Tribunews.com, periswa bermula ketika korban datang ke lokasi untuk melakukan perbaikan instalasi jaringan Wi-Fi. Kala itu, AS mengajak anak keduanya untuk menemani. Namun, saat tengah mengerjakan, pelaku SJ datang dan melakukan penembakan pada AS. Tembakan pertama mengenai bau kiri hingga membuat AS ambruk. Sesaat-saat ditembak, AS berpura-pura tewas. Namun ternyata, pelaku kembali melakukan penembakan di bagian kepala AS untuk memastikannya tewas. Beruntung, peluru hanya menyerepet kepala korban. Mengetahui kejadian ini, anak korban langsung lari meninggalkan sang ayah. Kapolres Bangkalan AKBP Alit Alarino mengatakan, korban dan istrinya saat ini tengah dalam proses pengajuan cerai. Alit menjelaskan anak korban mengenali jelas pelaku lantaran kramper interaksi dengannya. Motif asmara jadi latar belakang pelaku melakukan penembakan pada korban. SJ merasa sakit hati ketika mengetahui hubungannya dengan istri korban terbongkar. Dalam menjalankan aksinya, SJ dibantu dua orang lainnya yakni Dede dan FZ. Mereka memiliki perannya masing-masing. SJ sebagai eksekutor, Dede bertugas untuk memutus kabel wifi, sedangkan FZ mencari keberadaan korban. Atas perbuatan mereka, para pelaku dijerat pasal 340 KHP, contoh pasal 53 dan pasal 55, dikenal jaman hukuman seumur hidup. Kemudian pada selasa tanggal 15 Jus, telah tertangkap di doang berlaku, yaitu diisi yang atas SJ selagi pasal perembakan, yang kedua EJ yang membantu menunjukkan tampak posisi korban, dan yang ketiga D yang memakan pemotongan. Jadi modus pekan mereka akan mencari, memancing korban seolah-olah ada kejadian pusat yang baik, dimana jaringan dikosok oleh KSKD, kemudian korban basah di informasi kakalatika, ada di sini diomongan yang terbakan, atau senang AESI, umongan kesil untuk menyebabkan. Ketikulangi, jaringan selama akal. Demikian informasi dalam Hot Topic kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya, hanya di kanal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!